Hai Assalamualaikum Hari ini aku insyaallah mau bahas 5 tanamanku dengan berbagai bentuk Oke kita mulai dari tanaman yang berbentuk hati Di tanamanku ada beberapa sih yang berbentuk hati Apalagi filo Filo kan artinya sudah hati ya Jadi umumnya tanaman filo memang bentuknya hati Tapi aku pengen bawa tanaman ini lagi Dia segini sukulen Dan disini memang dia banyak kering Karena aku sering kayak gak terlalu urus dan lupa siram Dan dia memang gak terlalu suka sering disiram juga ya Dia adalah string of heart atau seropegia wody Ini masih pagi banget ya Jadi cahaya mataharinya masih terang banget I don't even see myself Aku bahkan gak bisa lihat Jadi aku sendiri saking terangnya Dan ini karena aku stress Kena sun stress Stress sun Kena sun stress Jadi dia warnanya jadi agak lebih Nge pink Sudah bisa nge pink Dan daunnya ada beberapa yang kayak sudah lebih besar Sesuai lah ya sama namanya Sring of heart Jadi rantai-rantai Hati Nih bentuknya hati banget Dan ada urat-urat kecilnya Aku gak tau jenis akunya apa Tapi kalau teman-teman mau ambil Coba yang jenis variegata Kalian cantik banget ya Ada putih-putihnya Oh ini bagian belakangnya mungkin bisa nih tuh Berdua-berdua sih Tuh Berdua satu rantai Berdua satu rantai berdua Menurut aku lumayan mudah dirawat ya Apalagi punya aku ini udah adaptasi Aku bahkan pake tanah biasa Ini gak pake Metan khusus sukulen Tapi dia tumbuhnya lumayan menurutku Tapi kayaknya karena aku terlalu cuek sama tanaman ini Aku bener-bener harus reporting Dan Liat lah dia berbunga Tuh Ini ada bunganya Bunganya tuh seperti ini Bisa fokus gak ya Nah pokoknya bunganya tuh kayak gini Dan sebenernya aku gak terlalu suka tanaman ku berbunga Menurut aku salah satu alasan tanaman berbunga adalah Karena dia in survival mode Dia dalam mode mempertahankan diri Jadi dia mencoba Berbunga Supaya masih bisa meninggalkan Generasi berikutnya Ya mungkin ini aku butuh Reporting Butuh reporting Dan aku punya beberapa yang aku propagasi Propagasinya juga gampang banget Gak susah Kelihatan ini kurang perawatan ya tanamannya Tapi kayaknya kalau misalnya aku rawat lagi Terus aku kasih media tanam sukulen Dia bisa tumbuh dengan sangat bagus Karena aku pernah liat Crazy plain guy itu punya Seropegia woodya yang sangat dirawat Cantik banget di pot gantung Seperti Air mancur Tapi memang dia rawan banget Kusut gitu ya Jadi ya ini dia kategori tanaman pertama ku Tanaman yang berbentuk hati Seropegia woodya atau string of heart Oke karena aku ngerasa cahayanya makin intens banget Jadi aku terpaksa harus mundur Next kategori berikutnya adalah Tanaman yang berbentuk persegi Potnya kotor banget I'm so sorry for that Dia adalah dari jenis Hoya Yaitu Hoya rotundiflora I think namanya adalah Hoya rotundiflora Yep dia termasuk Hoya Dan bentuknya persegi Ya gak persegi persegi amat sih But you can tell Daunnya itu agak persegi Dan menurutku ini adalah tanaman yang cantik banget Apalagi if you look Ini masih kotor ya Daunnya juga kotor Nanti insyaallah aku bersihkan Kalau dilihat dari dekat Malah dia daunnya itu Emang agak berbulu Dan agak tebal Tuh Biarpun tidak setebal Hoya keriae Kira-kira setebal ini Kalau kita perhatikan dari dekat Dia tuh punya urat daun yang acak Ini aku lagi coba kasih sunstress Siapa tau dia bisa punya runa merah Atau bahkan runa hitam Biasanya Hoya seperti itu Dan dia aku taruh di tempat yang kena simat langsung Di bagian sana So yeah Hopefully dia bisa tumbuh lebih bagus Next tanaman yang daunnya bulat Aku punya Berapa ya Cuma satu sih kayaknya Taraaa Ini sempat hampir busuk Tapi dia memang Tahan banting banget sih Dan dia kayak Die hard Bener-bener sulit mati Bisa Dia bisa Tahan dari Range Sinar cahaya Dari yang terang banget Sampai ke yang Gak terlalu terang Dia adalah Peperomia hoop Bisa dilihat nih Daunnya aktif ya bang Maksudnya Tumbuhnya Aku suka Kayak rambutnya medusa gitu kan Bisa menyebar kemana-mana Dan sebenarnya Tumbuhnya tuh Termasuk bisa Sangat cepat Kalau gak di over water Aku nih kemarin agak salah Perawatan Agak over water Tapi dia Balik lagi Ini bisa dilihat kan Daun atasnya itu kuning Itu karena over water Dan dia Aku taruh di Simat langsung Jadi agak kuning Ada banyak hal sih Yang aku suka dari tanaman satu ini Yang pertama Namanya itu bagus banget Peperomia hoop Harapan Aku suka Sesuatu yang punya Arti terselubung Kayak gitu Dan temen-temen Bisa lihat disini Satu rantai itu Dia ada Tiga daun bulat Yang mana Lucu Dan daunnya itu Tebel ya Tebel Ada yang mirip ini Namanya Serus Sisus Danjuwiai Ya pokoknya Bahasa Indonesia Dolar Koin ya Koin dolar Daunnya tuh agak kebiruan Tanaman koin lah Tanaman koin kayaknya Bahasa latinya Serusisius Danju Danjuwiai Waktu itu sebenernya Pengen beli yang Tanaman koin itu Tapi Akhirnya jatuh kesini Karena aku Lebih suka namanya Ini banyak Tunas-tunas baru ya Hampir di setiap ujungnya Dia tuh bertunas Dia gak gampang Ambekan Biarpun diperlakukan Tidak sesuai Dengan yang seharusnya Next Kita lanjut ke tanaman Yang berbentuk Kubah masjid Dia dari golongan Hoya Dia adalah Tara Hoya Kurtisiae Daunnya kecil banget Aku gak tau nih Daun kecil ini Permanen Ataukah bisa membesar Tapi setauku Dia memang Berdaun kecil Dan liatlah daunnya Bener-bener ada Kubahnya kan Kayak kubah mecit gak Dan dia punya Bercak ya Jadi dia punya Parigatanya Punya Splash Kayak gitu Punya bintik-bintik Dan Ya aku terus Di pot yang Sangat kecil Karena memang Dia kecil banget Aku bisa rasain Dia punya Sedikit Rambut-rambut Halus Di permukaannya Ini malah ada Yang kubahnya Runcing banget Tuh Move on Ke tanaman Berikutnya Adalah Tanaman Yang Berbentuk Sayap Dia adalah Tara Begonia Dia dari kelas Begonia Aku gak tau Namanya Apa mungkin Begonia Mocha Polkadot Kasih tau aku Kalau misalnya aku Salah namanya Tapi ya Aku suka banget Sama pertumbuhannya Menurut aku Ini termasuk yang Pertumbuhannya cepet Cuma aku masih Gambling Sama cara Ngerawatnya Masih Apakah dia suka disini Apakah dia suka disana Gitu Dan aku suka Karena dia Sudah punya Anakan disini Dia udah bawa Anak disini Can you see that Dan kenapa Aku bilang dia seperti Sayap ya Karena memang Menurut aku Bentungnya seperti Sayap ya Sayap sebelah Can you see that Dan dia Kincong Sayapnya Dan sangat trendy Motif Polkadot Gitu ya sayapnya Tuh Dan lumayan besar Bisa membesar Disini juga ada Tunas barunya If you can see Tuh So ya Ini dia Begonia Mocha Polkadot Yang menurut aku Dia masuk kategori Yang Berbentuk sayap What do you think Oke Sepertinya itu aja Yang bisa aku share Dari 5 jenis tanamanku Dengan berbagai bentuk Teman-teman punya tanaman Dengan bentuk Aneh-aneh apa Tolong share Di kolom komentar Sepertinya itu aja Yang bisa aku share Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah like Terima kasih sudah subscribe Aku minta maaf Kalau misalnya aku salah ngomong Aku juga masih belajar Semoga video ini Ada manfaatnya Buat teman-teman Have a nice day Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye